Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Jangan pernah menjadi pecundang yang mengintai masa depan dibalik tiraik kamar Apa yang akan kamu dapatkan dari malas dan tidur siang Apa kamu tidak mengerti bahwa harapan itu seanggun bidadari Dan sebuah harapan bukan untuk dinanti Tetapi untuk dikejar Sebuah energi untuk bekerja lahir dari tubuh yang sehat dan bahagia Dan sebuah semangat untuk bekerja lahir dari fikiran yang positif Dan hati yang ikhlas yang menerima segala rasa yang akan dihadapinya dalam bekerja Jiwa dan raga telah menyatu dalam pribadi pantang menyerah Terus bekerja, terus berjuang melepaskan tali yang melilit leher Walaupun tak terlihat tetapi akan semakin menjerat ketika kita tidak melakukan apapun Petani harus terus menanam Mengikutilah juga inginan dan kondisi alam Kita memang tidak akan pernah bisa melawan kekuatan alam Seperti hujan yang tiba-tiba datang Tetapi kita bisa mengikutinya dan bermain di dalamnya sebagai bentuk dan wujud dari sebuah usaha Hujan ini adalah sebuah anugerah bro Seperti benih padi yang riang menerimanya Dan pertanian merupakan kerjasama antara elemen terpenting dalam kehidupan Tanah, air, udara, dan cahaya matahari merupakan syarat tumbuh sebuah tanaman Hari ini kita akan mengedukasi sebuah teknik untuk tanam padi Setelah lahan kita biarkan melalui proses pengairan dan penggemburan tanah Lahan kita biarkan selama beberapa hari Waktu tersebut kita bisa manfaatkan untuk penyemean benih Dan pada budidaya kali ini kita akan pakai varietas sunggal yang kita semai di lahan berbeda Dan untuk bibit padi yang ideal adalah umur 24 hari setelah semai Bismillahirrahmanirrahim Jarak tanamnya kita pakai 25 x 25 cm bro Kita pakai 2 benih per lubang Terima kasih telah menonton! Seperti inilah bro kondisi tanaman padi kita di umur 25 hari setelah tanam Niat suci dan keikhlasan hati menjalani sebuah pekerjaan telah mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa Alhamdulillahirrahmanirrahim berdalan dengan lancar dan tumbuh dengan subur Kondisi ini belum pernah kita berikan pemupukan susulan Kita hanya memberikan nutrisi Lely 2000 di umur 15 dan 20 hari setelah tanam Untuk mencukupi segala kebutuhan tanaman Selain itu pemberian nutrisi Lely 2000 juga untuk memperbanyak anakan padi Dan pada hari ini di umur 25 hari setelah tanam adalah pemberian yang ketiga Untuk penyemprotan yang ketiga nutrisi Lelynya kita pakai 30 ml untuk tangki 16 liter Satu tutup penuh bro Dihaduk dulu Kemudian untuk pencegahan jamur kita pakai fungisida dense Fungisida sistemik bahan aktif metil teofanat Kita pakai 25 ml per tangki Terima kasih kerana menonton! Hai bhand zeggen Bismillahirrahmanirrahim Perlu diingat bahwa penyakit belas dapat menyerang tanaman padi di fase generatif Makanya kita perlu melakukan tindakan preventif atau pencegahan dengan menggunakan fungisida sistemik Terima kasih telah menonton!